Pemirsa Wali Kota Bandung Yana Mulyana menginstrusikan jajarannya hingga di kewilayahan untuk turut serta mengawal penerikan produk obat yang dikonsumsi pasien anak dengan gangguan ginjal akut. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor jika ada temuan kasus gangguan ginjal akut pada anak di lingkungan sekitar. Kementerian Kesehatan telah melarang peredaran 102 produk obat berbentuk sirup yang dikonsumsi pasien anak gangguan ginjal akut. Larangan tersebut berlaku bagi para pekerja kesehatan maupun fasilitas kesehatan di seluruh tanah air. Menindak lanjuti arahan Kementerian Kesehatan tersebut, Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada Senin kemarin mengatakan telah menginstrusikan jajaran untuk turut mengawal penerikan seratusan obat terlarang tersebut di seluruh fasilitas kesehatan. Pengawalan dilakukan agar proses penarikan produk obat sesuai prosedur dalam upaya mengurangi penambahan kasus ginjal akut di Kota Bandung. Pemerintah kota itu mengawal penarikan beberapa obat yang memang sudah tidak layak edar itu ya. Nah, jadi benar-benar karena kita cepat segera informasikan ke dokter anak, ke apotek, supaya tadi narik semua obat-obat yang tidak layak. Yana memastikan hingga saat ini tidak ada laporan kasus baru terkait penyakit ginjal akut pada anak di Kota Bandung. Dia mengimbau masyarakat yang menemukan kasus baru penyakit ginjal akut pada anak untuk segera melapor.